Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga di Taman Sari Kota Tasik Malaya terpaksa menggunakan air yang tercemar rembesan kolam air kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Di tengah tinggi-tingginya harga cabai, petani cabai di Sumedang malah mengalami gagal panen. Kawanan pencuri besi rel kereta api ditangkap warga saat sedang memotong besi rel kereta di Pabuaran, Subang. Akibat kemarau panjang, warga di Taman Sari Kota Tasik Malaya terpaksa menggunakan air yang tercemar rembesan kolam air kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap ada bantuan sumur-sumur bor agar kebutuhan air bersih bisa terpenuhi. Sudah dua bulan terakhir, warga setia wargi kecamatan Taman Sari Kota Tasik Malaya terpaksa menggunakan air yang sebenarnya tercemar rembesan kolam air kotor di Kampung Ciboeh. 250 keluarga di tempat ini kesulitan air bersih dan terpaksa mengambil air di kompleks Masjid Jami yang sumurnya masih mengeluarkan air. Namun airnya berbau comberan. Warga menggunakan air ini untuk mandi dan cuci. Sedang untuk minum, warga terpaksa membeli air atau mengambil ke sumber air yang berada di perbatasan Kabupaten dan Kota Tasik Malaya. Bau letak, namun di diam, air letak. Ini udah berapa lama, Bu? Kayak gini, Bau? Udah dari dulunya. Kira-kira air, Bau ini dari mana, Bu? Dari sini, kan air bekas dipakai lagi. Kadang-kadang sekarang makan, kesini semua, mandi, cuci, ah, buat apa. Dan tetap dianggah, ngaleut. Oh, nggak diminum? Karena bau sama kotor itu ya? Kalau minum dari mana airnya, Bu? Kadang-kadang beli, kadang-kadang dari situ, dari Kabupaten. Air isulang ya, kelon ya? Iya. Berbaunya air dari sumur milik masjid menurut warga diduga karena rembesan air dari kolam air kotor yang berada berdampingan dengan sumur pompa yang hanya memiliki kedalaman 4 meter saja. Warga berharap ada bantuan pembuatan sumur bor yang lebih dalam agar bisa mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Sumur berapa dalam, Pak? Paling ini juga 4 meteran. Air dari sumur ke masjid, terus dibuang ke penampungan? Dibuang ke penampungan, ada kolam di sana. Terus nyerap lagi ke sana? Nyerap lagi mungkin ke sini, jadi aromanya agak bau gitu. Namanya ada jauh kalau di sini kan. Mudah-mudahan juga ada donatur yang ngasih sumur bor. Saya sangat berterima kasih sebelumnya kalau ada yang ngasih donatur buat sumur bor. Akibat krisis air bersih yang dialami, kini warga setia wargi kecamatan Taman Sari terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk transportasi mengambil air ke perbatasan kabupaten kota Tasikmalaya atau membeli air galon untuk minum. Eko Setia Budi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Harga cabai dan sayuran di kota Cimahi, Subang, dan Ciamis terus merangkak naik. Untuk cabai rawit merah bahkan sudah mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini membuat perdagangan lesu dan ibu rumah tangga mengeluh. Harga cabai rawit merah di pasar atas baru kota Cimahi hari Senin masih bertengger di 100 ribu rupiah per kilogram. Hal ini jauh lebih mahal dibanding harga saat kondisi normal yang hanya 40 hingga 60 ribu rupiah saja per kilogramnya. Tingginya harga cabai mau tak mau terpaksa diterima oleh para ibu rumah tangga yang harus tetap masak menggunakan cabai. Kalau menurut saya sih ya sedikit mahal, tapi kan kalau sesuai kebutuhan kan kita memerlukan ini ya buat sehari-hari kebutuhan ya kita terpaksa harus beli. Normal lagi aja ya, biar semua kebutuhan terpenuhi, apalagi yang buat yang kalangan menengah ke bawah, kasihan juga. Kini konsumen semakin mengurangi jumlah pembeliannya. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami para pedagang pasar pamanukan Subang. Nyaris seluruh jenis sayuran, termasuk cabai, naik harganya. Sayur mayur yang paling tinggi mengalami kenaikan harga diantaranya buncis yang naik dari 15 ribu rupiah menjadi 32 ribu rupiah per kilogram serta cabai rawit merah yang masih dijual di kisaran 90 hingga 100 ribu rupiah per kilogram. Sayuran pada naik dari cabai, rawit merah, rawit hijau, rawit hijau, rawit hijau, rawit hijau, penyebabnya apa? Mungkin karena ringan, juga panen. Tak hanya sayuran, gula pasir dan gula merah juga naik dari 14 ribu menjadi 19 ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini membuat ibu rumah tangga kebingungan. Kalau ibu naik, tolong dong diturunkan harga itunya, karena ibu-ibu pada kelabakan lah. Harga yang lainnya juga alami kenaikan? Iya, alami kenaikan. Jadi kalau bisa dikubungan, kasihan. Yang ibu-ibu pada masak kebingungan kalau pada naik. Lia, seorang ibu rumah tangga warga Ciamis, Senin pagi kaget saat berbelanja di pasar subuh Ciamis. Ia yang memang jarang membeli cabai dalam jumlah banyak, kini harus mengeluarkan uang 5 ribu rupiah untuk bisa mendapatkan cabai rawit merah sejumlah setengah on saja. Kaget aja, mahal. Kaget? Ibu ini beli memang berapa on? Setengah on. Setengah on. Berapa karena setengah on? 5 ribu. Mahal ibu ya? Iya. Tingginya harga cabai bertanggung langsung pada konsep penjualan para pedagang cabai. Mereka mengaku penjualan cabai turun hingga 50 persen. Pembelinya gimana, Kang? Atau menguranginya atau gimana? Pembeli berkurang. Soalnya pada antar kotak sama harga. Harga gila. Berkurangnya sampai berapa banyak, Kang? Lumayan sih, 50 persen. 50 persen. Agar tak merugi, para pedagang memilih untuk mengurangi pembelian cabai ke pemasok dan selalu menyesuaikan harga mengimbangi kenaikan harga pasokan cabai yang tak kunjung turun. Tim Liputan melaporkan. Musim kemarau panjang membuat petani cabai di Sumedang mengalami gagal panen. Meski harga cabai melonjak di pasaran, namun petani mengaku merugi karena hasil panen mereka berkurangnya drastis. Para petani cabai di Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan Sumedang mengeluhkan hasil panen cabai yang saat ini berkurang drastis akibat kekeringan. Akibat kurangnya pasokan air, banyak cabai yang rusak dan busuk. Kondisi ini sudah dialami petani sejak 3 bulan terakhir. Mereka mengaku dari lahan seluas 100 batai yang biasanya bisa menghasilkan cabai sebanyak 2 kuintal atau 200 kg, namun akibat kekeringan, cabai yang dihasilkan paling banyak hanya 1 karung atau sekitar 50 kg saja. Untuk petani sangat merugi, imbasnya itu akibat gagal panen di pasaran mahal harganya. Untuk pemerintah itu ada bantuannya dinas buat para petani, kalau pas lagi panennya 2 kuintal. 2 kuintal ya? Sekali panen dongannya. Tapi sekarang pas kemarau ini gimana, Kang? Ya merosot. Merosot ya? Jadi berapa, Kang, kira-kira? Saat ini petani menjual cabai ke Tengkulak di kisaran 65.000 rupiah per kilogram, naik 10.000 rupiah dibanding saat kondisi normal. Namun petani tetap merugi lantaran hasil panennya berkurang drastis. Sementara harga cabai di tingkat konsumen kini sudah mencapai lebih dari 90.000 rupiah per kilogram. Petani berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk membantu para petani cabai yang merugi akibat gagal panen. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Balai desa Kalimekar di kecamatan Gebang, Kaupaten Cerebon, didatangi warga. Mereka berdemo menuntut kepala desanya dicopot karena terindikasi bertindak amoral yang menimbulkan rumah tangga warganya berantakan. Kemarahan dan kekecewaan diungkapkan warga di Balai Desa Kalimekar, kecamatan Gebang, Kaupaten Cerebon. Mereka geram dengan perilaku kepala desanya yang terindikasi bertindak amoral alias berselingkuh dengan bendahara desa yang telah bersuami. Atas perilaku kepala desa yang tidak terpuji itu warga meminta agar Eka Bagiono diturunkan dari jabatannya. Warga menilai pemberhentian kepala desa dinilai perlu karena telah merusak kepercayaan warga yang memilihnya. Maka kami bergerak agar menuntut pemerintah daerah ataupun dinas terkait yaitu dinas DPMPD dan camatnya itu memberikan rekomendasi agar diberhentikan sementara atau permanen atas kelakuan yang tidak terpuji atau mengelanggar tempat jabatan yang bersifat amoral ya. Menindaklanjuti laporan warga desa, pihak kecamatan Gebang melaporkan dugaan tindak amoral kepala desa itu ke pemerintah Kabupaten Cerebon. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti terhadap laporan tersebut. Insya Allah mungkin nanti saya kira Bapak dan Ibu setuju ya bahwa ini akan diproses lebih lanjut. Setuju ya kalau toh nanti hasilnya baik atau tidak yang sesuai diharapkan atau tidak. Saya mohon Bapak dan Ibu harus menaati keputusan tersebut. Aksi warga desa Kalimekar ini berjalan selama 2 jam dengan penjagaan pihak kepolisian. Masa berjanji akan kembali berdemo jika kepala desa tidak segera diberhentikan dalam waktu dekat. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cerebon. Terima kasih telah menonton!